Intro Beginilah pemandangan Pulau Kaniungan yang berada di kecamatan biduk-biduk Kabupaten Berap. Pasir putih dan laut yang biru menjadikan Pulau Kaniungan selalu diburu para wisatawan, khususnya bagi pecinta selam. Bagi yang menyukai wisata menyelam di bawah laut dengan kedalaman sampai 20 meter, wisatawan bisa menyelam dan menikmati berbagai macam jenis biota laut yang tidak ditemukan di pulau lainnya. Mulai dari penyu hijau hingga sotong atau cumi-cumi raksasa. Usai menyelam, menikmati keindahan bawah laut, wisatawan dapat mengembalikan energi yang hilang dengan menikmati buah kelapa segar yang baru dipetik di Pulau Kaniungan. Dipastikan rasa lelah akan hilang. Pulau Kaniungan yang luasnya mencapai 25 hektare itu saat ini mulai diburu wisatawan untuk berlibur akhir pekan. Selain pasirnya yang putih, serta lautnya yang biru, kesejukan suasana pulau yang dipenuhi-penuhi kelapa menjadikan pulau ini semakin indah. Menariknya ya artinya kalau untuk tergantung dari tujuan divingnya ya, kalau dari dive set sudah bagus. Dive setnya tadi kita bisa dilihat makro, terus ada nadi brands, ada cuttlefish, ada penyu, terus untuk mencari spot-spot makro. Kalau untuk pemula atau pecinta pemografi di sini kira-kira di kedalam berapa bisa melihat itu? Di 15 sampai 20 meter itu sudah bisa dapat. Untuk yang snorkeling-snorkeling gimana? Kalau snorkeling bagus. Kalau snorkeling sangat ideal sekali karena tipikal karangnya tidak terlalu jauh ke tengah dan dia slop. Jadi kalau untuk snorkeling ya sangat aman. Selain keindahan bawah laut serta hamparan pohon kelapa di Pulau Kaniungan, jika beruntung saat akan meninggalkan Pulau Kaniungan, para wisatawan akan menyaksikan puluhan ekor kawanan rumba-lumba yang asik bermain. Keindahan Pulau Kaniungan ini mungkin bisa menjadi referensi akhir pekan Anda. FSJURIBINYUS TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.